Pesanannya seperti ini Jadi saya sudah memesan Ini barang pesanannya, ini harganya, ini totalnya Ada namanya, ada nomor kontaknya Alamat dan sebagainya Nah enak kan Jadi tinggal sudah direkap dengan baik Tinggal merespon Si penjualnya itu tinggal merespon Halo selamat datang kembali di studio 662 Video kali ini Menjawab pertanyaan atau permintaan tolong Dari salah satu teman yang membuat Jualan online melalui whatsapp atau media sosial Tetapi tidak mau menggunakan platform-platform besar Yang sudah ada saat ini Jadi jualannya sederhana saja Kemudian kalau ada customer yang mau Memesan barang cukup whatsapp kan Kemudian disana sudah ada daftar barangnya Dan selanjutnya rekap dari order itu Langsung masuk ke akun whatsapp Kira-kira pertanyaannya seperti ini Assalamualaikum pak Boleh minta tolong Buatin video tutorial Membuat pemesanan barang Melalui whatsapp Untuk usaha kecil-kecilan yang saya jalankan Tapi saya tidak pandai Yang komputer apalagi website Terima kasih sebelumnya Semoga channelnya semakin berkembang Dan memberikan manfaat kepada orang lain Amin 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 ya rabbal amin Saya tunggu ya pak Baik Jadi itu adalah permintaannya Nah kita akan langsung Menjawab dengan video ini Langsung simak video tutorial berikut Baik Jadi Kita akan gunakan platform yang gratis-gratis saja ya Dan hampir semua orang memiliki lah Yaitu akun gmail Akun gmail seperti biasa Setelah kita login di komputer Kemudian kita masuk ke google drive Seperti biasa google drive ya Dan kita membuat yang namanya google sheet Oke Saya buat google sheet Di sini Kita boleh kasih nama Contohnya Saya kasih nama Whatsapp shop Oke Dan yang harus kita lakukan Sebelum itu adalah Menyiapkan Barang-barang yang akan kita jual Sebaiknya memang ada fotonya Walaupun harganya nanti kita bisa tentukan Nah di sini Saya sudah menyiapkan contoh Tiga gambar ini ya Yang akan kita jual itu Kemudian Yang harus kita lakukan selanjutnya adalah Menginstall Add on Jadi pergi add on Kemudian pilih get add on Oke Kemudian kita pilih Whatsapp shop Nah ini Ini aplikasinya Di sini ditulis By Wati ya Wati ini Apa kabar Mbak Wati Oke Kita install Kemudian continue Dan pilih akun yang kita gunakan Selanjutnya allow Kemudian klik done Dan tutup ini Sudah ya Berikutnya kita masuk lagi ke add on Kemudian pilih yang Boatsapp shop tadi Dan kita create Karena kita baru mulai Jadi kita create dulu Nah di sini Masih kosong Produknya masih kosong Kita pilih start from demo Kemudian pilih agree Oke Dari sini kita sudah dikasih tiga contoh Tiga contoh template ya Jadi yang akan kita gunakan adalah template nya ini Kalau mau gunakan Silahkan next Dan selanjutnya nanti disini kita kasih nama Contoh Contoh Face Shop 1 Saya kasih nama 1 ya Supaya nanti kalau saya membuat Beberapa yang lain itu Saya tahu identifikasi namanya Kemudian di bagian ini Silahkan jelaskan deskripsi Tentang barang-barang yang Anda mau jual Mungkin disitu ada diskon Atau ada keterangan Apa detailnya Seperti apa Tentang Apa namanya Jualan Anda Dan disini kita bisa tentukan Mau harganya apa Apa Mata uangnya berbentuk apa Mau USD Atau mata uang Mana saja silahkan Dan yang paling terpenting Masukkan nomor WhatsApp disini Ini adalah nomor WhatsApp kita Sehingga kalau mereka order Mereka akan langsung terkirim ke nomor kita Oke Jadi tidak perlu Menyimpan baru WhatsApp dan sebagainya Oke Dan selanjutnya disini ada logo Jadi kita bisa change logo Kita upload saja logonya Oke Dan disitu sudah saya masukkan Yang berikutnya Apakah pilihannya disitu ada delivery Jadi mereka akan mengirim alamat Kemudian kita antar Ataupun mereka hanya order Kemudian mereka datang untuk mengambil barangnya Disitu ada delivery dan pickup Kalau mau salah satu silahkan dicentang salah satunya saja Jangan tidak dicentang salah satunya ya Kalau bisa malah dua-duanya Oke setelah nama sudah selesai Deskripsi sudah Logo sudah Nomor handphone sudah Jenis mata uang sudah Delivery dan pickup sudah Kita pilih publish Oh oke ini harus ada deskripsi ya Deskripsinya masih kosong Oke setelah itu publish Oke kalau sudah dipublish Maka akan seperti ini Tapi sebelum itu kita akan edit dulu kan Karena ini kan barang-barang ini bukan barang-barang kita nih Saya akan jelaskan sedikit disini Untuk gambarnya kita hapus saja dulu Karena itu juga bahkan barang kita Kemudian di product name Itu silahkan dikasih nama dari barang tersebut Contohnya T-shirt, makanan, baju, ikan atau apa dan sebagainya Disini silahkan ditulis Kemudian produk kategori Produk kategori itu nanti ada Berarti kalau kategori 1 Itu nanti isinya berapa produk Kalau melihat dari sini Kalau melihat dari sini Berarti kategori 1 ada 1 produk Kategori 2 ada 2 produk gitu kan Nah sekarang saya mau jadikan ini sebagai kategori 1 aja semuanya Oke jadi saya tulis di kategori 1 aja semuanya Berarti ada 3 barang Dalam 1 kategori Contohnya kategori merah, kategori apa Kemudian selanjutnya di deskripsi setiap barang ya Deskripsi setiap barang silahkan ditulis detailnya Mungkin bahannya, mungkin apalah terserah gitu Available kapan dan sebagainya Nah untuk gambar ini Tadi kan sudah dikasih contoh Saya hapus karena itu tidak sesuai dengan gambar yang saya inginkan Jadi supaya gambarnya itu sama dengan gambar yang saya jual Kita upload Pilih di sini Kita pilih insert Kemudian pilih insert image Masukkan image in cell Kemudian kita upload Dan kita cari gambarnya Satu Oke kemudian kita ulangi untuk gambar kedua Oke begitu juga dengan gambar yang ketiga Ketika gambarnya sudah masuk semuanya Nah kita tentukan di sini harganya Contohnya ini saya tulis 20 Ini 10 Ini 15 Tadi kan pakai dolar ya Kemudian untuk keterangan aktif ini Maksudnya adalah apabila barang itu tidak tersedia Kita tinggal ganti dengan kode N saja Kalau dia tersedia kita ganti dengan Y Artinya yes dan no Itu saja Oke cukup begitu kan Jadi simple Karena ini ada 3 barang Yang satu yes Yang satu no Nanti kita akan lihat seperti apa Nah kalau sudah di edit seperti ini Selalu masuk ke add on Dan kembali lagi Untuk update Karena ada perubahan kan Dari yang awal Jadi kita harus update Begitu juga nanti Kalau ada penambahan barang Pengurangan barang Penggantian harga Dan sebagainya Daripada dicetak di banner Ataupun di buku Barang gitu Lebih baik di sini Karena kalau kita mau edit harganya Fotonya Kemudian kategori Dan sebagainya Itu bisa online Tinggal update saja Setelah itu kita memilih Tadi kan saya kasih nama Test shop 1 Nah disitu Kalau kita next Maka akan ada tulisan update Oke Nah ini sudah ada nih Kategorinya Harganya juga yang saya tulis tadi kan 20, 15, 10 Dan selanjutnya Klik update Oke Sudah jadi nih settingnya Yang harus kita lakukan adalah Sekarang Ada dua pilihan Kalau kita mau pilih Visit shop Maka tampilannya seperti ini Oke Di sebelah kanan ini Ada logo yang Tidak tampil ya Karena saya Gambarnya tadi Resolusinya sangat tinggi Jadi nanti kalau pakai gambar logo Apa Itu Kedainya jangan terlalu besar Resolusinya Supaya tampil di sini Dan tadi saya jelaskan Di sini ada dua Ada kategori kan Kategorinya cuma satu kan Sementara barangnya ada dua Nah di sini Kenapa kategori satu Dalam kurung dua Karena di sini barangnya cuma ada dua Bahkan di sini ada tiga Betul Di sini ada tiga Tetapi satunya kan tadi no Jadi tidak tampil Oke Kalau mau memesan secara Menggunakan website Seperti ini Contoh nih Ada mau pesanan Kita tinggal klik nih Tambah Di sini sudah ada tambah Begitu juga harganya nih Jadi subtotal berapa Total harganya berapa Kalau mau tambah produk kedua Ada nih Produk satu Satu unit Produk dua Dua unit Kalau mau nambah unitnya Tinggal klik tambah Bertambahkan Begitu Selanjutnya Di sini akan diminta Untuk memasukkan nama Kemudian memasukkan Apa namanya Nomor telepon Yang memesan itu Alamatnya Kalau delivery Kalau pickup Tidak perlu tulis alamat Cuma nama dengan nomor telepon saja Jadi nanti Kalau pickup Tidak perlu menulis alamat Selanjutnya Selanjutnya nanti di sini Ada catatan khusus Mungkin tolong nanti Di Apa Letak di depan rumah saja Ataupun Dan sebagainya Dan sebagainya Kemudian pickup itu Sama juga kita kasih Oke Saya akan isi ya Saya akan isi Contohnya di sini Di Setelah semua diisi Seperti ini Selanjutnya kita tinggal Pilih Apa namanya Order on whatsapp Kita klik saja order on whatsapp Set Oke Open Ini kan Jadi langsung dikirim Oke Ketika dikirim Itu Pesanannya seperti ini Jadi Saya sudah memesan Ini barang pesanannya Ini harganya Ini totalnya Ada namanya Ada nomor kontaknya Alamat Dan sebagainya Nah Enak kan Jadi tinggal Sudah direkat dengan baik Tinggal merespon Si penjualnya itu Tinggal Merespon Lalu seandainya Kalau kita mau mengirimkan Limpnya ke whatsapp Jadi kita pilih Share shop Oke Whatsapp gitu kan Contohnya kita Share ke situ Oke Share Nah ini kan Ada nih Ada Tinggal diisi aja Dan nanti tampilannya Di handphone Juga sama Akan seperti ini Cuman karena Saya pakai komputer Jadi seperti dia Lebar gitu ya Begitu Jadi caranya Mudah ya Setiap pemesanan itu Akan direkap Dengan baik Seperti ini Profesional lah Lebih profesional Jadi akan seperti ini Tampilannya akan seperti ini Oke Demikian ya Cara membuat Jualan online Untuk membuat pesanan Langsung Masuk ke Whatsapp kita Tanpa harus menggunakan Platform yang sudah ada Ataupun akun bisnis Jadi akun whatsapp biasa Juga bisa digunakan Dan cara ini memang Mudah ya Karena nanti Kapan saja kita bisa Mengedit Kapan saja kita bisa Memberi On off Barang-barang yang tersedia Ataupun tidak tersedia Jadi tidak akan Customer itu tidak akan Memesan barang yang memang Tidak tampil Biasanya kan kita sudah Memesan tuh Oh maaf kakak Barang tidak tersedia Ataupun tidak available Dan sebagainya Jadi kalau disini tuh Yang tidak Yang tidak tersedia Ya kita tinggal kasih End Jadi nanti tidak akan Tampil di aplikasi tersebut Kalau barang itu tersedia Ya kita tulis Y Mungkin nanti kita bisa Kasih ukuran dan sebagainya Jadi begitu Mudah-mudahan ini Dapat membantu Dan dapat menjawab Pertanyaan yang disampaikan tadi Bagi yang penjual-penjual online Memang inilah Saat yang tepat Semua orang berada di rumah Jadi pemesanan barang itu Memang kebanyakan Melalui Pesanan online Oke Mudah-mudahan Bisa membantu Dan semoga jualannya Semakin sukses Dan laris Dengan riski yang berkah Terima kasih telah menonton Jangan lupa memberikan dukungan Berlupa Subscribe, like, dan komen Tentu saja share Jika video ini bermanfaat Dan selanjutnya Saya akhiri Sampai jumpa lagi Bye-bye Terima kasih telah menonton